Oke guys, ini ada beberapa trik agar video kalian mendapatkan penonton dari luar negeri. Karena penonton luar negeri itu akan mendapatkan dolar yang lebih tinggi. Nah, bagaimana triknya? Tonton di video ini hingga selesai. Jangan di skip supaya kalian tidak gagal paham. Oke, let's go! Oke, teman-teman dan sahabat semuanya. Youtuber pemula yang belajar Youtube. Selamat datang kembali di channel Supadmin Tutor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini saya khususkan untuk tutorial Youtube. Bagaimana cara jadi Youtuber. Bagaimana belajar Youtube yang benar dan tempat sharing pengalaman saya selama nge-Youtube dari tahun 2011 hingga sekarang. Yang telah mendapatkan dua silver play button channel Supadmin dan channel lensa Youtuber. Silahkan Anda kunjungi dan subscribe jika mau. Jika tidak mau, tidak apa-apa juga. Karena subscribernya sudah melimpah ruah. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing dan berbagi atau mengulas bagaimana agar video kita itu mendapatkan penonton luar negeri. Karena jika mendapatkan penonton luar negeri misalnya Amerika, Inggris dan lain sebagainya itu iklan yang tampil nanti luar negeri. Jadi, untuk dolarnya bisa masuk besar. Di channel saya yang saya khususkan untuk luar negeri itu ada. Hanya 30 view itu sudah mendapatkan sekitar 100 ribu ya. Kalau dirupiahkan. Karena saya setting ke rupiah. Walaupun itu channel luar negeri, saya setting itunya langsung tampil rupiah. Jadi, tidak masalah. Walaupun channel itu judulnya. Judul channelnya Indonesia, tidak masalah. Tapi, kalian bisa bikin terjemahnya di situ kan. Di setting channel itu kan bisa ada terjemah judul, terjemah deskripsi. Nah, kalian isi deskripsi terjemah Indonesia, terjemah judul juga bisa atau tidak diterjemahkan juga bisa kalau nama channel ya. Tapi, ini yang saya bahas adalah mengenai videonya. Supaya video itu bisa untuk target luar negeri ya. Jadi, walaupun ada juga yang nonton Indonesia, tidak masalah. Tapi, yang terbanyak adalah untuk target luar negeri. Jadi, yang pertama kalian itu saat upload video ya. Setelah upload video selesai, kalian klik di bagian subtitle. Bagian subtitle itu kan bisa untuk terjemahkan judul. Nah, kalian bisa menggunakan Google Translate ya. Tinggal kalian copy judulnya, paste di Google Translate. Kepilih Bahasa Inggris, nanti muncul di situ copy, paste lagi di Youtube. Begitu juga di bagian deskripsi. Kalian harus menambahkan subtitle-nya juga Bahasa Inggris. Seperti tadi, copy, paste ke Google Translate. Kemudian copy, paste ke terjemah Youtube itu. Jadi, cukup mudah. Tidak usah kalian harus bisa Bahasa Inggris. Cukup menggunakan Google Translate. Sudah bisa. Agar video kalian itu mendapatkan target dari luar negeri. Supaya dolarnya meledak ya. Walaupun view-nya dikit, tapi menghasilkan dolar yang lebih banyak. Lain dengan kalau yang penontonnya Indonesia, itu standar guys itu. Paling satu iklan mungkin 10 rupiah. Nah, ini kalau luar negeri satu iklan bisa 100 sampai 1000 itu guys. Misalnya 1000 yang nonton 30 orang ada sudah 30 ribu itu guys. Jadi, kan mantap tuh. Jadi, untuk yang ketiga, tag. Bagian tag tuh yang paling bawah itu kan. Itu kalian isi juga yang mengandung Bahasa Inggris. Jadi, bisa kalian pakai terjemah Bahasa Inggris ya. Tinggal copy, paste di situ. Copy, paste. Kalau kalian ahli Bahasa Inggris ya langsung ketik saja. Nah, terus yang ini selanjutnya adalah thumbnail guys. Thumbnail itu tampilan gambar kecil waktu pertama orang scroll-scroll gitu. Mencari video itu kan yang muncul gambar thumbnail pertama. Kadang orang tidak melihat judul tapi melihat thumbnail. Nah, tapi kalau kalian ingin target luar negeri, ini ada dua cara ya thumbnailnya. Bisa kalian kasih tag, tapi tagnya tuh, tag maksudnya tulisan ya. Tulisannya tuh harus Bahasa Inggris. Jangan Bahasa Indonesia atau Bahasa lain. Harus Bahasa Inggris ya. Supaya bisa dibaca orang mana-mana tahu. Bukan orang Inggris saja. Jadi, orang Arab, orang India, bahkan orang Indonesia juga. Sekarang kan sudah banyak yang tahu Bahasa Inggris gitu. Nah, jadi kalau tidak dikasih tag itu juga bagus. Tidak dikasih tulisan tapi gambarnya cari yang menarik ya. Jadi, dikasih tag tapi Bahasa Inggris. Atau tidak dikasih tag, polos saja. Atau thumbnail default dari Youtube itu saja. Nah, jadi setelah itu, isi videonya. Isi videonya ini juga kalau kalian ingin ngomong ya harus Bahasa Inggris. Tapi kalau kalian tidak bisa ngomong Bahasa Inggris ya jangan diisi ngomong. Jangan diisi suara. Diisi back sound saja. Back soundnya jangan ngambil sembarang. Back sound Indonesia misalnya jangan. Back soundnya ngambil dari Youtube Library ya. Nah, di Youtube itu kan sudah disediakan back sound-back sound. Kalian cari, pilih di situ. Jadi, jangan menggunakan back sound yang lain. Sedangkan videonya bisa kalian tidak isi suara. Hanya gerak-gerak sini. Misalnya tutorial apa, membuat apa, gini-gini. Tapi yang usahakan yang dimengerti oleh orang. Walaupun itu hanya bergerak. Kita gerak-gerakan gini, kita membuat apa, ngikat-ngikat, dan lain sebagainya. Tapi usahakan yang dimengerti oleh orang. Jangan asal gerak saja. Gak kayak susah dimengerti orang ini bikin apa gitu kan. Walaupun kita tidak ngomong, asal gerakan kita itu mudah dimengerti orang lain. Insya Allah itu akan ditonton orang dari awal sampai akhir. Karena penasaran, ingin tahu jadinya seperti apa gitu kan. Daripada kita ngomong, tapi ngomongnya Indonesia, nanti akan direkomendasikan di negara Indonesia sama Youtube. Begitu juga kalau thumbnailnya ada tulisan bahasa Indonesia, nanti akan direkomendasikan ke Indonesia sama Youtube. Tidak direkomendasikan ke luar. Jadi kita mencari agar direkomendasikan ke negara luar. Karena video kita ini sama Youtube sudah dianggap bisa dinikmati oleh orang luar negeri. Walaupun tidak berbicara ya. Di deskripsi itu kalian tulis semua. Kan ada terjemahnya, judulnya juga terjemah. Nah, walaupun kita tulisnya judulnya Indonesia, tapi kalau dikasih terjemah Inggris, nanti jika yang nonton misalnya orang India itu judulnya yang muncul bahasa Inggris. Juga deskripsinya. Nah, begitu. Misalnya yang nonton orang Arab, yang muncul judulnya bahasa Inggris kalau kita kasih terjemah. Nah, kalau yang nonton orang Indonesia baru judulnya Indonesia yang muncul. Nah, gitu guys. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan target luar negeri, nah itu sudah saya ulas menurut saya karena saya sudah mengalami. Dan yang terakhir ini ya, channel kalian itu jangan kalian posting-posting. Jangan kalian bagikan-bagikan, biarlah YouTube sendiri yang mempromosikan. Jangan kita promosikan di Facebook, di mana. Jangan kita beritahu kawan, kalau dia tahu sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau usahakan, jangan banyak orang Indonesia yang menonton. Usahakan yang banyak itu orang luar negeri. Jangan, jadi jangan kita promosikan di Indonesia. Nah, gitu guys. Triknya, semoga bisa menambah wawasan kalian dan bermanfaat. Kalau yang ingin coba, silakan. Semoga berhasil. Jangan lupa subscribe, like, and comment channel Supadmin Tutor. Karena saya akan berbagi tentang dunia YouTube, belajar YouTube, dan sharing-sharing pengalaman. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.